Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Rahayu Membangun Indonesia yang beradab kita mulai dari tiga bagian Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama Preventif adalah sesuatu yang paling bagus Kita olahraga, makan sehat dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa Kenapa Ganjar Mahfud membuat satu desa, satu faskes, satu nakes Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama Di dalam layanan-layanan kesehatan Di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus Kalau itu semua sudah baik Bapak Ibu Maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi Kemudian kurikulum yang mantap Dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita Termasuk nasib guru dan dosen Kalau kemudian ini bisa berjalan dengan baik Maka perempuan muda dari Jogja, Mbak Kalis namanya menyampaikan Pak Ganjar, perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan Ada dua yang utama Kelompok perempuan dan yang kedua adalah penyandang disabilitas Tolong betul agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif Setelah itulah kemudian baru mereka bekerja Dan tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik Ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka Dan upah buruh yang baik Sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya Tolong Pak, segera review undang-undang cipta kerja Karena ini yang perlu mendapatkan kesimbangan dengan nasib kami Dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia Budi pekerti yang baik, sopan, toleran Tidak atikang, atikung, atikuno Sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan Infrastruktur, teknologi informasinya baik Kemudian tersebar, internetnya bisa cepat Dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri Tentu saja Bapak Ibu, dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh Demokrasinya harus lebih baik Demokratisasi berjalan baik Kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik Dan tidak ada konflik kepentingan Seperti Pak Mahfud contohkan Dia mundur Agar ini membangun integritas yang baik Dan tentu saja keresahan yang muncul Baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad Dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama Bahwa kita dalam konteks berindonesia, berbudaya Semua dalam koridor yang baik Dan tentu saja kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud Ketika kami ditidur di rumah penduduk Ketika kami mendengarkan mereka Dan mereka membuka seluruh undek-undeknya Itulah kenapa kami sampaikan Tuanku adalah rakyat Jabatan ini hanyalah mandat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh